Intro Pengamat penerbangan Gatot Terharjo menyatakan Kementerian Perhubungan harus bertanggung jawab atas insiden yang menimpa maskapai penerbangan dalam negeri sejak awal tahun ini. Pasalnya menhub sebagai regulator yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengatur, pengawas dan pengendali penerbangan nasional. Kondisi keamanan dan keselamatan penerbangan di tanah air Indonesia kembali dipertanyakan. Usai rentetan kecelakaan atau insiden yang melanda pesawat terbang dari berbagai maskapai sejak awal tahun 2021. Pengamat penerbangan Gatot Terharjo menyatakan dalam sejumlah kasus ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional lantaran menhub sebagai regulator yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengatur, pengawas dan pengendali penerbangan nasional. Terlebih tugas pengawasan tersebut dilakukan dalam kegiatan audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah harus bergerak cepat menangani masalah ini. Kalau hanya terjadi pada satu maskapai, mungkin tanggung jawabnya ada pada maskapai tersebut. Tapi ini terjadi pada beberapa maskapai. Jadi ada apa sebenarnya yang terjadi? Kalau merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, keselamatan penerbangan itu adalah tanggung jawab dari Menteri Perhubungan. Gatot menambahkan di tahun 2020 pandemi COVID-19 membuat penerbangan global termasuk nasional sangat terpuruk. Banyak maskapai berhenti beroperasi bahkan bangkrut. Ribuan pesawat tidak terbang dan jumlah penumpang turun tajam hingga tinggal 50 persen jika dibandingkan sebelum pandemi. Terlebih, kinerja keuangan maskapai penerbangan Indonesia memang sudah anjlok sejak sebelum pandemi. Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel. Terima kasih.